Ketakuan kita pada Allah Semangat ketakuan kita Tidak akan melangkah atau berbuat Apa-apa kecuali ditanyasi Dalam kebersamaan itulah kita belajar sebetulnya Belajar Memudahkan Allah Dirahmati Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Adian Huzaini, Ketua Umum Dewan Dawa Islam yang Indonesia Kita bersyukur ya wadah Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa pandemi COVID-19 ini sudah semakin meredah Sehingga kita bisa berkesempatan kembali Diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah di masjid Jadi ini kesempatan yang diberikan oleh Allah pada kita Betapa ketika dua tahun lebih ya Masjid kita terpaksa harus ditutup Dipatasi dengan protokol yang ketat Itu waktu itu kan kita tidak nyaman Nah sekarang Allah sudah mencabut tuh Ujian, musibah Sehingga kita sepatutnya lah Memakmurkan kembali nih masjid kita Baik dengan ibadah-ibadah mahtoh Dan terutama juga ya untuk Kita terutama yang masih dikarunin Allah Usia muda, tenaga yang sehat, pikiran yang cerah Supaya segera bisa Memakmurkan masjid kita Karena ibadah di masjid itu pahalanya besar sekali Dan juga ingat ya ta'lim ya Kegiatan-kegiatan mencari ilmu Jadi jangan menganggap begini bahwa Seolah-olah sekolah, kuliah itu Lebih penting daripada Mencari ilmu di masjid Tidak, mencari ilmu di masjid ini sangat penting Itu bagian dari pendidikan kita Jadi kita harus menjadikan waktu kita 24 jam Itu sebagai pendidikan Ya, bangun tidur kita berdoa Bangun tidur kita Apa namanya Memenuhi sunnah-sunnah Rasulullah Itu juga kita sedang berpendidikan Mendidik diri kita supaya menjadi orang baik Jadi makna pendidikan itu begitu Jadi jangan disempitkan namanya pendidikan itu Hanya sekolah dan kuliah Supaya bisa kerja untuk bisa cari makan Enggak, pendidikan itu adalah Semua proses yang membentuk diri kita Supaya kita menjadi orang baik Supaya kita menjadi manusia yang berakhlak mulia Manusia yang berguna bagi sesama Dan itu peran sentral masjid Apalagi sekarang ya di era Disrupsi kan Sekarang ini semua seba internet sekarang ini Nah, masjid itu ya gak bisa digantikan oleh internet Kuliah bisa diganti oleh internet Bisa kuliah online Tapi sholat jamaah itu gak bisa online Berkahnya itu ya ketika berkumpul di masjid itu Mencari ilmu di masjid itu Etikaf, mencari ilmu itu pahalanya luar biasa Itu pendidikan yang inti justru Jadi sangat rugi ya Kalau kita tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Dengan kesehatan kita Dengan apa namanya Sudah dibukanya masjid-masjid kita Untuk ibadah kan Dan aktivitas tolabul ilmi Nah ini saya sudah keliling ya Dalam beberapa bulan terakhir Bahkan sudah bertahun-tahun keliling ke berbagai masjid Setelah pandemi reda Ya setelah idul fitri ini Saya banyak ngasih kuliah subuh Dan ternyata di berbagai daerah Kondisinya itu masih sama dengan sebelum pandemi Jadi seolah-olah ya pandemi itu gak berdampak gitu lah Padahal kita yakin bahwa virus corona itu Tidak datang sendirinya kepada kita Allah lah yang mengirim virus itu ke kita Tujuannya untuk apa sih Kalau kita baca surat ala'am 142-144 Allah mengingatkan bahwa Semua musibah apapun ya Itu diberikan Allah pada kita Supaya kita itu semakin dekat dengan Allah Supaya kita semakin tadoru Semakin tunduk patuh kepada Allah Itu tujuan utamanya Jadi bukan yang lain-lain Jadi kalau virus ini kemudian Sudah ditarik oleh Allah Ternyata gak berubah juga Manusia gak makin dekat dengan Allah Nah ingat ayat 144-nya Allah mengingatkan kalau manusia Sudah gak bisa diingatkan lagi dengan musibah Ya maka kemudian Allah Akan membiarkan mereka Sepuas-puasnya Melampiaskan lawan nafsunya Bersenang-senang Nah ketika itulah kemudian Allah menurunkan azabnya Jadi saya mengajak Di saya dan semuanya Kita semua Ya mari kita Meningkatkan lah kualitas Apa ya Kemanusiaan kita Supaya kita menjadi semakin dekat dengan Allah Karena itulah tujuan hidup kita yang sebenarnya Dan pandemi ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua Sehingga kita mau Mengunjungi majelis-majelis ilmu Ya terutama hadir kembali di masjid-masjid ini Ya ingat ya saudara kita di Cina Di mana-mana Gak dapat loh kesempatan seperti kita ini Kita ini diberikan Allah kesempatan yang seluas-luasnya Untuk memanfaatkan masjid Memakmurkan masjid Jadi tentu kesempatan ini Wajib kita gunakan semaksimal mungkin Sekian dan mohon maaf Ada kata-kata yang kurang berkenan Bilai Taufik Walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!